Halo sahabat Nova, kembali lagi sama aku Cika Di video kali ini aku mau kasih tau fungsi lain dalam penggunaan bedak Nah sahabat Nova pasti bedak merupakan salah satu rangkaian produk make up yang sering dan selalu digunakan Untuk mempercantik tampilan kamu Nah tau gak sih sahabat Nova bedak itu fungsinya apa aja sih dan bedak itu bisa berguna untuk apa aja sih Selain bisa buat tampilan kamu semakin flawless ternyata bedak punya fungsi lain lho Dan salah satu bedak tabur yang aku punya yaitu dari Pons Yang pertama bedak tabur ini bisa nge-set asli make up sahabat Nova setelah menggunakan foundation Jadi foundation yang sahabat Nova punya gak akan nge-crack di wajah karena langsung dilapisin sama bedak tabur Pemakaiannya cukup gampang, pertama tinggal dituang ke tangan atau ke wadah bersih Setelah kita tuangkan ke tangan, tapi jangan lupa ya sahabat Nova harus pastikan kalau tangan sahabat Nova sudah bersih Lalu ambil beauty blender Tinggal di tap Nah fungsi tadi selain untuk nge-set asli make up sahabat Nova Sahabat Nova juga akan menghasilkan make up yang cukup matte untuk sahabat Nova yang memiliki permasalahan kulit agak berminyak Nah yang kedua fungsi lain dari bedak tabur ini bisa ngebantu lipstick sahabat Nova yang matte Dan menghasilkan jadi kering di bibir agar lebih lembut Caranya pertama sahabat Nova cukup mengaplikasikan lipstick ke bibir Nah selanjutnya sahabat Nova tinggal nge-tap aja pakai satu jari Terus cukup dilapisin seperti ini Nah lipstick sahabat Nova jadi tidak kering dan sisi lainnya bisa jadi kayak ombre lip seperti yang aku pakai sekarang lah sahabat Nova Selain itu ini juga bisa buat sahabat Nova yang memiliki lipstick yang gampang banget transfer Jadi tinggal pakai lipstick terus tapping ke tisu terus tinggal di basu pakai bedak tabur Udah gitu aja Yang terakhir fungsi lain dari bedak tabur ini bisa buat rambut sahabat Nova jadi halus Nah bedak tabur yang sisa tadi aku gosokkan ke tangan Dan aku bakal taruh ke rambut tapi tidak untuk di akar rambut ya sahabat Nova jadi cukup kayak pinggiran aja seperti ini Jadi ketika sahabat Nova rambutnya sudah mulai kasar kena polusi ataupun hal lainnya Dan sahabat Nova tidak punya ataupun gak ada conditioner instan di tas sahabat Nova langsung aja bisa menggunakan bedak tabur Sahabat Nova bisa lihat perbedaan rambut aku yang menggunakan bedak tabur sama enggak Yang ini jauh lebih kasar sedangkan yang ini sudah lebih halus Nah itu dia 3 fungsi lain dari bedak tabur yang bisa sahabat Nova gunakan Kalau sahabat Nova suka video ini jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman sahabat Nova Kalau video ini sangat informatif Sampai jumpa di video kesanjutnya ya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya